Anda menyaksikan News Update, saya Pupi Zedra, Pemirsa Muali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiyarto meresmikan penggunaan 264 kamar kelas 3 di RSUD Kota Bogor. Hal ini dilakukan lantaran banyak warga miskin yang sering ditolak rumah sakit karena kamar rawat inap penuh. Ratusan ruang kelas 3 ini dibangun di blok khusus dengan lan biaya Rp89 miliar yang merupakan bantuan Pemprov Jawa Barat dan dana dari Pemkot Bogor. Meski merupakan layanan, bagi kaum miskin pihak rumah sakit diharapkan tetap memberikan layanan prima kepada para pasien kelas 3. Jadi setiap pasien atau warga yang datang dilayani dengan protak yang maksimal semuanya. Mulai dari masuk portal sampai di dalam itu dilayani. Jadi anggap saja semuanya darurat. Jadi jangan sampai ada yang terlantar. Apapun kondisi rumah sakit, mungkin kamar penuh, ya mungkin kondisinya lagi hektik gitu, tetapi tetap sense of emergency ini penting sekali. Jadi semua warga harus dilayani secara maksimal. Untuk memenuhinya, terutama untuk menjadikan RSUD ini menjadi central emergency. Jadi memang emergensi kita nanti yang akan dibangun, ke depannya harus yang besar, kemudian dengan canggih, kemudian dengan melalui proses triase. Mulai dari pintu masuk sampai ke dalam. Triase itu artinya membagi kegabatan pasien, green, yellow, red. Nah ini adalah merupakan saat-saat.